Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Fiseng, si gamer kalung masa kini Oke teman-teman, jadi hari ini gue ingin berburu harta karun lagi Tapi harta karun ini tuh di pulau terpencil gitu Di pulau yang gak ada di map, yang di tengah-tengah lautan gitu Nah disitu juga lumayan banyak harta karun Dan ada hidden quest yang harus diaktifkan melalui takat teki yang sangat sulit Seperti kemarin ya Oke seperti biasa, gak usah main cincong Langsung aja sama Kimen, mari kita main Nah teman-teman, sekarang gue udah di game-nya lagi Nah map-nya itu ada disini teman-teman Map-nya itu ada disini Nah gimana, eh jauh juga ya Gimana cara lo kesini Lo bisa naik dari sini nih pake amber Terus lo terbang ya kan Nah saran gue kalo misalkan lo mau terbang Lo harus pake item yang menambah stamina Dan mengurangi konsumsi stamina 20-15% gitu kalo gak salah Nah kenapa harus pake amber Amber itu mempunyai talenta yang apa ya Yang bisa mengurangi konsumsi stamina gitu Nah kalo misalkan lo tetep gak kuat kesini Lo caranya itu pake apa Pake S gitu Pake kaya atau karakter S sama karakter angin Jadi di combine di kayak gitu lah Jadi bisa nyampe kesini nih Nah karena gue udah nyampe kesini Jadi langsung aja nih teman-teman Jadi nanti itu Kalian itu mendara disini nih kalo gak salah Kalian mendara disini Nah itu kan ada robot ya kan tapi dia kayaknya mati sih Nah nanti disitu ada robot tuh temen-temen Ada robot Nah tapi udah gue matiin Jadi gue langsung aja Jadi disini juga lumayan banyak harta karun disini Belum gue ambil-ambilin kayaknya deh Dimana ya waktu itu ya Bentar gue juga baru pertama kali kesini temen-temen Kesini gue masih ingin Terus chest disini Lumayan kan tuh ada robot lagi Cuman gue skip dulu Lawanan ntar aja Karena kita mau konsen ke misinya ya Hidden quest ini Kira-kira dimana nih hidden quest Hidden quest yang lumayan reward Dan lagi harta karun Dan harta karun tersembunyi lagi ada di bawah sini temen-temen Luxurious chest Lumayan kan tuh Nah sebelum kalian menjalankan misinya Kalian kesini dulu nih Ukuran yang dirusak Tapi udah gue baca gitu Jadi intinya Kita tuh kayak Pulau ini tuh kayak misterius gitu Jadi kita harus mencari sesuatu yang bisa ditemukan Nah terus Gue tuh kesini temen-temen Gue ini ke bawah sini Nanti ada perkemahan disini Nah terus disini tuh nanti ada tumpukan batu Nah ini bisa lu hancurin Nah kalian nanti akan menemukan catatan Eh sorry Akan menemukan catatan ini temen-temen Nah ini nih Catatan yang terkoyak Nanti itu tempatnya itu ada disini nih Pertanyaannya adalah gimana cara gue mendapatkan quest tersebut Sebenernya gue baca dari sini Kalau misalkan kalian baca ini kan bahasa Jepang Nah cara gue itu mentranslate atau menterjemahkan ini Pakai kamera translate gitu Jadi tinggal lu foto Jepret Ini bukan promosi aplikasi ya Jadi tinggal lu foto Nanti Bla 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 Nah di bawah sini nih Di bawah sini tuh ada bacaan kayak jam 2 Jadi pulau ini tuh kayak ada pergerakan sesuatu Antara jam 5 sampai jam 2 pagi gitu kalau gak salah Nah terus ya kan Terus kalian kesini lagi nih Pokoknya kalian itu baca isi surat-suratnya deh kayak apa Terus kalian kesini lagi Nah benih kisah baru mengendarai angin dan disuburkan oleh waktu Jamat hari yang ada dalam catatan itu seharusnya yang ini Tapi yang istimewanya dari jamat hari ini Hmm coba kita lihat Coba kita lihat catatan itu Nah Untuk memulai hidden questnya itu kita harus Ke jam ini temen-temen Ke jam 5 atau enggak jam 2 Yang pasti kita disini harus pakai karakter MC atau karakter angin Untuk Ini Nah Cara view kayak gini gue gak tau ya Kalau di HP itu mencet apa Tapi kalau misalkan di PC itu mencet analog Eh analog apa Ini yang teken apa Mouse tengah teken Nah itu kan ada pusaran angin tuh temen-temen disitu Kalian harus pakai Karakter yang S Buat ngambil pusaran angin tersebut Gue banti dulu ke Kayak Misalkan gue gak keset ya kan Nah itu deh Kalau gue kurang satu lagi Nah Ini ada pusaran angin Kalian tuh pakai karakter ini Mencet Eh kalau misalkan di ini Nah Temu deh Waktu dan angin Nama hidden questnya tuh waktu Dan angin temen-temen Terus gimana lagi Nah kita harus mencari Pusaran angin Kayak tadi temen-temen Nah itu tuh satu lagi Situ temen-temen Lagi situ Kita harus mengajak kita skill Oh satu lagi di atas itu temen-temen Nah satu lagi disini temen-temen Oke satu lagi Satu lagi dimana ya Oh satu lagi disana temen-temen Pakai satu lagi disini temen-temen Oke Sukses Fokus gak Kisah kuno datang seiring angin yang bertiup Kenapa tuh Kok diselembetin angin gitu Perasaan gue gak enak nih Ntar lebih ganti Mbak Fischel dulu Fischel Kayak ini dulu Ngapain Oh Oh Astaga kaget gue Gila Kita Eh 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 Oh Oh Oke Kita ngelawas-ngelawasin ini nih Eh 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 Eye of Storm Gila 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 Udah gak sih kalo datas Kena Mati Mati gak tuh Udah Udah Kemana tuh Dianjir Ah udah ada pusaran angin disini Apa dia kabur Padahal dia udah makhluk elemental Tapi bisa berakses seperti itu Oke temen-temen Jadi ini udah ada pusaran angin Di tengahnya setelah kita Oh Mengalahkan itu Langsung aja ke atas Yoi Oke Jadi kita gak Kekurangan energi ya disini Gak ada energinya tuh Karena Pakai pusaran angin Oh my god Oh my god Ah Ternyata disini Ternyata di robot-robot Yang ada tempat robot ini Deadly ruins Situ Oh Situ kita temen-temen Ah ada si Si lu mancuk yang punya ini Ah Mati lu Mati Mati Ini Kekurangan simbol Ini kisah mengulain Oh iya Kita ke jam 2 in lagi Lupa gue Kita ke jam 2 in lagi Kita udah di jam 2 Ah Baru dia muncul nih Pusaran-pusaran angin Ini Kita langsung aja Nekasini Spread Oh ada si Ini Ini angin ya Kalo angin tuh Angin tuh Gue Apa ya Mati Mati lah kau Mati temen-temen Terus Temen lagi nih Oh Ada dua lagi temen-temen Terus Dua lagi disini Pak War level gue level 2 Panesan Oh dia muncul lagi Gila Mati dia Gila setelah Wuh Mati juga dia Gila Kira mati kawan-kawan Oh kita harus kesini nih Dia gak bantuin sekali Gila Dan gak mati Gitu Gak benar Cepetan mana Baiknya Cepetan kalau misalnya Membuatnya keluar Jadi begini Menceritakan Akhirah Jadi pelanjutnya Ada matahari lain Yang persis Seperti ini Saling berkaitan Tempat ini Saling berkaitan Tempat ini Saling berkaitan Sama yang pulau Tadi Temen-temen Gitu Dan Dan Selesai Gua Quest baru Apa itu Selesai Dan Udah belum sih Dan Dapet Heroid 4 Primogam 60 Mora 60 ribu Sebenernya yang penting itu Mora Oke Sampai disini dulu Video kalian yang kawan-kawan So buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe See you next video